Duka mendalam dirasakan Alif, salah seorang korban longsor di desa Rompegading, kecamatan Candrana, kebupaten Maros. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, ia harus kehilangan ibu, ayah, adik, kedua kakaknya, dan juga neneknya. Keenam orang terkasihnya itu hilang tersapu material longsor yang terjadi pada Selasa 29 Desember sore. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Nurul. Baik Tribuners, selamat siang. Selamat siang, May. Baik Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa salah seorang korban bencana longsor yang berada di desa Rompegading, kecamatan Candrana, kebupaten Maros, selama di selatan, atas nama Alif ini tengah mengalami yang cukup dalam, seperti itu Tribuners, bagaimana tidak, dalam insiden yang cukup mengenaskan tersebut, harus kehilangan kedua orang tuanya, kedua kakaknya, satu orang adik, dan juga seorang neneknya Tribuners. Nah, Alif ini menjadi salah satu korban atas insiden longsor yang terjadi pada Selasa 27 Desember 2022 kemarin Tribuners. Nah, diketahui bahwa ayah Alif atas nama Ilham berusia 48 tahun berhasil ditemukan sehari setelah insiden tersebut di bawah reruntuhan rumahnya dalam keadaan meninggal dunia Tribuners sementara, sanak keluarganya yang lain, ibu, kedua kakak, dan adiknya ini masih dalam proses pencaharian. Nah, Tribuners saat ini, maksud saya Alif, tengah dititipkan di salah seorang bibiknya atas nama Hasma, yang juga merupakan korban tanah longsor yang terjadi beberapa hari kemarin Tribuners. Nah, kemarin Alif juga sempat dikunjungi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dalam kunjungannya tersebut, Andi Sudirman Sulaiman sempat mengajak Alif untuk ikut bersamanya untuk tinggal di kediamannya. Namun, Alif menolak dan memilih untuk tetap bersama oleh bibiknya. Nah, Tribuners diketahui bahwa Alif ini saat kejadian bersama dengan ibunya di dalam rumah. Nah, ketika tanah longsor mulai terjadi, Alif terpisah dengan ibunya, dan tubuh Alif ini tersangkut di pepohonan yang turut terbawa material longsor Tribuners. Nah, diketahui hingga saat ini pencarian korban masih terus dilakukan, dan masih ada lima korban lain yang belum ditemukan, yakni Emi, Dila, Adel, Cecung, dan juga Rumang. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun pagi tadi, ditemukan salah seorang korban namun belum berhasil diidentifikasi, yakni berjenis kelamin perempuan. Dan untuk saat ini sudah berada di Puskesmas Cendrana untuk dilakukan identifikasi. Diketahui bahwa longsor ini terjadi sore kemarin, dan ada empat rumah yang terdampak longsor, di mana tiga lainnya ini dilaporkan hanyut, dan juga ada pula dua unit mobil yang juga hanyut dalam insiden tersebut. Dan kemacetan panjang sempat terjadi karena material longsor ini sempat menutup full akses dari Jalan Poros Maros Bonet Tribuners. Oke, Tribuners, sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Selawesi Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Nurul Hidayah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bibi dari Alif, berikut tayangannya untuk Anda. Ibu, untuk Bapaknya Alif sendiri sudah dimakamkan, Ibu? Sudah dimakamkan, Ibu. Sisa apanya ini Alif yang belum didapat, Ibu? Mamanya sama anaknya, makanya sama neneknya. Alif ini berapa bersaudara? Empat. Empat bersaudara, cuma dia yang selamat, Ibu. Alif anak bungsi ya? Iya. Terakhir anak bungsi? Bukan. Ada adanya? Ikut juga adanya ini. Katanya waktu itu Alif hanya bersama ibunya, kemudian tersangkit di pohon ya? Iya. Siapa yang tolong itu? Ada di situ, Pak Bengkin. Sekarang tinggal sama kita, Ibu? Iya. Rencananya kita mau rawat sampai besar atau bagaimana, Ibu? Itu masih sampai besar, sampai seluruh. Tadi diajak sama Pak Gu, bagaimana, Ibu Alif? Iya, nggak mau. Nggak mau, tetapi mau dibelikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!